Kondisinya gini gimana nih Om? Kondisi sekarang bagus Om Jul Bagus? Fiklah 90% ya 90%? Iya Oke Siap untuk berlagak ini Dan Bang Jul pun suka ini Warnanya Tapa Kuda 69 Untuk yang menit Beritakan tentang pacuan kuda Oke Like, comment, dan subscribe ya Like, comment, dan subscribe Yang tidak subscribe tenggelamkan Tenggelamin Terima kasih Ibu Alevi Ibu Susi Mantap Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai lagi bersama saya Bang Jul 69 Kali ini Bang Jul masih berada di Nusantra Stabil Yang ada di Kota Bukit Tinggi Dan kali ini Bang Jul ingin membuat video tunggal Untuk kuda yang ada di belakang Bang Jul Yaitu Kuda Alter Tonsia Waktu itu take over waktu ke Jurnas Nah dibeli sama salah satu sultan Yang ada di Sawah Lunto Dan ini kuda nanti bakal ditunggangi oleh Project Nah Ataupun Jeffrianto Nanti kita tanya-tanya sama Om Project Oke Nah ini Kudanya ada di sini nih Oke ini Om Project juga ada di sini Dan kita akan melakukan Review khusus Kita tanya-tanya nih Untuk kuda Alter Tonsia Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai lagi bersama saya Bang Jul 69 Kali ini kita berada di channel Youtube Tapal Kuda R9 Dan Bang Jul masih berada di Nusantra Stabil Yang ada di Kota Bukit Tinggi Kali ini Bang Jul akan mereview Salah satu ekor kuda Yang dibeli Ataupun take over waktu ke Jurnas Di Sawah Lunto Kemarin Yaitu Alter Tonsia Yang sekarang sudah berubah namanya Nanti kita tanya Namanya Dan ownernya siapa Dengar punya kabar Ini ownernya Owner masih baru Masih muda Masih muda Pengusaha Masih muda Belum sampai satu tahun ini Om ya Oke Nah Dan di samping Bang Jul Sudah ada Joki Sumbar Yaitu Om Jeffrianto Ataupun nama lapangannya Project Nah Om Project Ya Oke ini baru pulang dari Bangkok ya Ya baru pulang dari Bangkok nih Bang Bangkok Nah Om Ini Bang Jul mau tanya nih Untuk Alter Tonsia Nah yang Dimiliki oleh peternakan Tonsia Stabel Ya Dulunya Nah Nah ini kan sudah dibeli Sama pengusaha Muda yang ada di Sawah Lunto Ya Nah Ini Bang Jul mau tanya nih Om Ya Untuk ownernya dulu Ini ownernya Kalau boleh tahu Siapa namanya nih Om Pirji Penyusinan Nostasyon Ibunya kan orang Sawah Lunto Ya Nah bapaknya orang Mendeiling kan Mendeiling Oke Pak John Repita Oke oke Dan dengan dengar kabar nih Silver Candy Beliau juga dulu yang punya nih Ya Silver Candy Pak John juga yang punya Namun dibawa ke Jawa Oh dibawa ke Jawa Habis sampai di Jawa dia Kondisi kesehatan turun Jadi Offert ya kan Iya Nah ini untuk Alter Tonsia nih Om Sekarang namanya siapa nih Om Oh buat kuda Ini namanya sekarang Samwakas 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 Nama stabilnya Nama stabilnya MH Mutiara Hitam Mutiara Hitam MH kependekannya ya MH kependekannya MH Mutiara Hitam Sawah Lunto Sawah Lunto Stabil Berarti ini pengusaha batu bara Pengusaha batu bara Pengusaha muda Pengusaha muda Pengusaha batu bara Di Sawah Lunto Nah Ini untuk Siapa tadi Om Samwakas Samwakas Ini di kelas apa nanti Derby Di PC1 Derby Artinya jumpa sama ini Jumpa dengan ini ya Pak Dancer Dancer Nagari Iya 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 Nah untuk kondisinya gini Bagaimana nih Om Kondisi sekarang bagus Om Jol Bagus Fick lah 90% ya 90% Oke Luar desa Siap untuk berlaga Dan Bang Jol pun suka ini Warnanya Warna Antik ya Antik ya Sumpamanya Umur Silver Kandi Panjang Diganding sama ini Oh Semakin top Semakin top lah Mantap 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 Dan untuk prestasinya Om Projek Tau nih Portasi dia udah Portasi bagus Ya Menang Sering menang Menang udah 3 kali 3 kali Oke Dia sering masuk nomor ya Masuk nomor Masuk podium dia Mantap 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 Dan warnanya pun antik nih Oke Dan disini Nah Buat anda semua ya Bang Jol pun baru tau tadi Ternyata Queen Sungai Mas Iya Ownernya ini Hahaha Queen Sungai Mas ya Oke Itu nanti yang naik siapa itu Yang naik Kevin Kevin Itu punya om Punya om Punya om Projek ya Oke itu Peternakan siapa Peternakan dari Kita beli dari Bukit Tinggi ini Bukit Tinggi Peternakannya Ibunya kan Kelabu Kelabu Payobastung Bapak Torek Eh Bapak apa Pordekok Pordekok Nama peternaknya Om tau Ini peternakan tunggal Perternakan itu aja Dia dari Sanjay Oh Perternakan Ya petani aja Petani Oke oke Perternakan tunggal ya Perternakan tunggal ya Siap siap Gak ada stabil ya Gak ada stabil Nah Ini untuk Kuda yang ada di belakang ini om Untuk kondisinya gimana Kondisi bagus Bagus ya Siap untuk perang ya Siap untuk bermain ya Dan untuk sawal luntur Siap juga Dia persiapan untuk derby sawal luntur juga Oke Jadi kalau sumpamanya ada kuda-kuda antik Warnanya bagus Itu dari stabil sawal luntur MH pasti melirik lagi nih Oke Mungkin sekian dulu dari Bang Jul Banyak kata banyak bicara Kalau ada yang salah Mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya Sepintar-pintar Bang Jul bicara Pasti ada salahnya Dan kita doakan saja Mudah-mudahan MH Stabel bisa meraih prestasi yang hebat Dan om project yang memiliki kuda Queen Sungai Mas Juga bisa menang untuk besoknya Dan doa kita bersama Mudah-mudahan Pacuan yang ada di Sumatera Barat ini Semakin berkembang Semakin naik Dan semakin berjaya Dengan banyaknya kuda-kuda pejantan Yang masuk ke Sumatera Barat Oke Sekian dulu Terima kasih banyak om project Mudah-mudahan besok Ada resmi dan dikasih Selamat dan kemenangan Amin Amin Karena itu harapan kita semua Mantap Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Testa lu Aman Oke